selamat menikmati saya 221-431-2001 saya dari kelas B pagi machine learning 1 disini saya akan visualisikan hasil UA saya yaitu tentang clustering sebelumnya apa itu clustering algoritma clustering dalam machine learning merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik atau similarity antara satu data dengan data yang lain clustering merupakan salah satu metode data mining ataupun metode pada machine learning yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised maksudnya metode ini diterapkan tanpa adanya latihan atau training dan tanpa adanya guru atau teacher serta tidak memerlukan target output selanjutnya jenis-jenis algoritma clustering ini dibandingkan menjadi dua yaitu support factor machine atau biasa disebut SVM disingkat SVM kemudian yang kedua ada hierarchical machine learning namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas mengenai hierarchical machine learning lalu apa itu hierarchical machine learning hierarchical machine learning merupakan suatu metode pembentukan cluster yang biasanya dikategorikan menurut type dari structure cluster yang dihasilkan secara umum metode cluster terbagi menjadi dua yaitu metode non-hierarchical clustering atau partitional clustering dan hierarchical clustering metode hierarchical clustering sendiri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengelompokan terhadap fitur produk metode pengelompokan ini biasanya digunakan apabila belum ada informasi jumlah kelompok yang akan ditilih arah pengelompokan terbagi menjadi dua sifat yaitu device atau top to down dan agglomeratif atau bottom up hierarchical clustering diperlukan untuk menghitung nilai ukuran kesamaan atau kedekatan fitur produk beberapa metode dalam hierarchical machine learning atau hierarchical clustering yaitu ada single link age ada complete link age ada average link age ada worth minimum variance demikian penjelasan singkat mengenai hierarchical machine learning method kemudian kita akan beranjak ke clustering hierarchical untuk ulas yang telah saya buat data set yang saya gunakan adalah data set yang saya gunakan juga pada saat UTS machine learning satu ini yaitu data set tentang waterfall ini langsung saja ke code nya saya menggunakan google collapse dan ini adalah beberapa DVDC yang diperlukan diantaranya ada 6 py pandas matplotlib atau pyplot kemudian ada seaborn ada sklearn cluster ada skypy cluster hierarchy ada sklearn matrix ada sklearn preprocessing kemudian ada sklearn decomposition dan ada sklearn matrix firewise itu adalah library-library yang diperlukan kemudian untuk mengimport data setnya data setnya ini saya unggah terlebih dahulu pada drive saya kemudian pathnya saya tambahkan di variable baru yaitu data underscore path kemudian path dari drive saya saya tambahkan ke variable ini kemudian untuk mengimport dari drive juga memerlukan mengimport satu dependensi baru yaitu drive kemudian untuk membaca data set yang sudah saya import yaitu menggunakan pandas read csv kemudian setelah mengimport data setnya, maka selanjutnya yaitu menghapus kolom menghapus kolom yang digunakan yang sudah ada untuk klasifikasi sebelumnya yaitu is safe, kolom is safe yaitu dengan cara data set dot drop kemudian nama kolomnya setelah menghapus selanjutnya yaitu pengecekan nilai apakah ada yang 0 atau kosong atau tidak pengecekan nilai pada data set sendiri caranya yaitu data set is null sum short values ascending false dan head ini adalah untuk mencari apakah ada kolom yang kosong atau ada missing value pada data set yang sudah kita import dan disini tidak ada data yang kosong karena pada data set ini value yang kosong itu dianggap 0 tapi tidak 0 jadi dia punya value 0 seperti itu kemudian ada prepossessing data set jadi data yang pertama ini data set ada variable data set yang pertama yaitu untuk mereplace apabila ada data dengan type data num name atau none apabila ada kita draw kemudian kita buat variable data set lagi kita timpa yaitu kita menggunakan pandas to numeric untuk value-value yang bukan numeric entah itu string atau dan lainnya kita ubah ke to numeric agar bisa terhitung seperti itu kemudian membuat variable baru dinamakan scalar disini untuk menampung standar scalar kemudian membuat variable baru bernama scroll data yang isinya mentransfer memfit transform data set yang kita memiliki kemudian pada variable baru bernama df kita menggunakan pandas kita tampilkan data set kita berupa data frame dan ini adalah tampilan data set saya setelah itu kita visualis visualisasikan data kita dalam bentuk dendogram dengan cara plot figure kemudian kita plot show atau tampilkan plotnya yaitu bentuknya akan seperti ini memuntuk hierarki setelah itu yaitu mencari jumlah cluster dengan silhouette score karena clustering ini tidak memiliki label jadi kita akan mencari jumlah cluster yang kemungkinan bisa kita gunakan nah pada data set water quality tampilan hasilnya adalah seperti ini ini di bagian sumbu X nya ada number of cluster sementara di sumbu Y nya ada silhouette score kemudian tahap ke sembilan yaitu mengetes data mengetes data ini menggunakan agglomerative clustering kemudian hasilnya adalah seperti ini pada data set water quality dan disini ada kolom baru yaitu cluster karena disini kita buat satu kolom baru di data filmnya yaitu cluster kemudian menggunakan perulangan kita visualisasikan data agglomeratif nya berdasarkan cluster yang kita ketemukan sebelumnya hasilnya seperti ini untuk data water quality yang saya miliki ini didefinisikan setiap kolom jadi karena data set saya memiliki kolom yang lumayan banyak jadi saya punya banyak visualisasi datanya juga kemudian yang terakhir ini ada cluster nya ada 3 yaitu cluster 0 1 dan 2 kemudian selanjutnya yaitu dekomposisi PCA setelah dekomposisi PCA yaitu tahap visualisasi penyebaran agglomeratif clustering yang tadi divisualisasikan secara diagram batang dan per kolom sekarang kita akan memvisualisasikan mohon maaf maksud saya memvisualisasikan penyebaran agglomeratif clustering dengan menggunakan perulangan dan hasilnya seperti ini ini adalah visualisasi agglomeratif clustering pada data set kualitas saya jadi itu adalah yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah ataupun saya mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih